Fakti yang penting adalah, kamu adalah yang terbaik, ini bukan hyperbole, kamu adalah yang terbaik. Badat Intelijen Asing Rusia atau SVR menuding Amerika Serikat merekrut anggota ISIS untuk membantu Ukraina melawan Rusia. Bukan hanya itu saja, bahkan militer AS juga memberikan pelatihan kepada para anggota teroris tersebut. SVR menilai pemerintah Amerika Serikat siap menggunakan semua cara untuk meraih tujuan geopolitik mereka. Perekrutan anggota ISIS ini diketahui terjadi di markas militer Amerika di Suriah yang bernama Al-Tanf. Al-Tanf diketahui terletak berbatasan dengan Jordan dan Irak. SVR mengatakan sebanyak 60 militan ISIS telah dibebaskan dari penjara yang ada di Suriah, lalu dipindahkan ke Al-Tanf. Para anggota teroris yang direkrut untuk membantu Ukraina selanjutnya menjalani pelatihan di sana. Mereka dilatih menggunakan senjata anti-tank, drone pengintai dan penyerang, hingga peralatan mata-mata dan komunikasi canggih. Menurut SVR, AS tak mempertimbangkan bahaya atau konsekuensi dari tindakan mereka merekrut anggota ISIS. Di sisi lain, seorang pejabat tinggi pemerintah Rusia secara pribadi menganggap Amerika sebagai negara musuh. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, yakni Demitry Peskov, pada selasa 17 Mei 2022. Peskov mengungkit bagaimana negara-negara barat saat ini semakin terang-terangan terlibat dalam konflik antara Ukraina dan Rusia. Tak hanya Amerika, Inggris juga disebutnya ikut terlibat dalam konflik Ukraina-Rusia. Mereka juga terang-terangan mengarahkan pasukan nasionalis Ukraina tentang taktik yang harus dilakukan serta memberikan intelijen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!